Dua hari sejak longsor terjadi ditambang emas ilegal di desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyemas, Jawa Tengah, petugasar belum bisa memastikan kondisi kedelapan petambang yang terjebak di dalamnya. Kedelapan petambang merupakan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Upaya utama yang dilakukan tim gabungan adalah melakukan pengeringan atau menyedot air yang mengenangi lubang tambang yang menjadi lokasi terjebaknya para penambang. Pasalnya lubang tambang yang kondisinya berkelok di dalam, saat ini terkenang air yang tingginya 15 meter dari bibir lubang. Untuk melakukan pengeringan, tim telah mengerahkan setidaknya enam mesin penyedot berkapasitas besar. Meski begitu, air yang tersedot masih belum cukup signifikan. Kendala kita yang pertama yaitu kondisi kedalaman dari lubang-lubang tambang itu kan bisa sampai 60 meter dengan secukup badan ya 90 senti dan lubang itu tidak vertikal, dia berbentuk ya bercabang-cabang kemana-mana kan dari ke dalam lubang itu terus kedalaman lubang itu terisi air perkiraan sampai 40 sampai 45 meter. Jadi kita mau melaksanakan evakuasi secara penyelaman juga agak terkendala karena lokasi tadi terlalu sempit dengan menggunakan peralatan selam juga kan agak kesulitan untuk menupar-menupar. Jadi usaha kita, upaya kita yaitu mengandalkan pengeringan dulu. Belasan saksi juga telah diperiksa terkait aktivitas penambangan emas ilegal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.